Intro Sejarah telah mencatat kolonialisme bangsa Belanda di Indonesia sekitar 350 tahun lamanya Sebelum akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya di tahun 1945 Bahkan setelah dinyatakan merdeka pun Belanda bersama sekutu masih berambisi ingin menguasai kembali Indonesia Dengan cara melakukan kembali agresi militer Di masa penjajahan bangsa-bangsa terjajah di Nusantara saat itu terkena sangat gigih berjuang mengusir penjajah Tentu yang paling mengagumkan perjuangannya yaitu bangsa Aceh Yang memang saat itu juga mendapatkan sokongan langsung dari imperium kuat kesultanan Ottoman terutama di abad pertengahan Selain itu bangsa Aceh memang sangat terkenal dengan jiwa patriot dan jihad yang menguat dan mengakar di tengah masyarakat Maka tidak heran kaum penjajah sulit menaklukkan Aceh Belanda salah satunya yang mengakui kalau Aceh adalah ladang maut bagi tentara-tentara mereka Pernyataan Aceh sebagai bangsa maut disampaikan oleh jenderal Herat Petrus Boms Alasan pemerintah kolonial Belanda menyebut Aceh sebagai bangsa maut Karena selama tiga abad sejarah kolonial Belanda belum pernah mendapatkan pupudan sekeras di Aceh Jenderal Gerak Selain menguji Aceh ia juga mengecam pemerintah kolonial Belanda di Batatia atas kegagalan tersebut Karena dinilai terlalu menganggap remeh kekuatan Aceh Ia mengatakan Telah dipertirakan suatu kemenangan yang akan diperoleh dengan mudah Akan tetapi Pengalaman bertahun-tahun lamanya memberikan petunjuk Bahwa yang dihadapi itu adalah musuh dalam jumlah besar yang sangat gesit Suatu bangsa yang tidak gentar menghadapi maut Yang menganggap ia tidak dapat dikalahkan Pengalaman itu memberikan pelajaran Bahwa kita tidak dapat menghadapi seorang sultan Yang kesultanannya akan berubah dengan jatuhnya keraton Akan tetapi kita menghadapi rakyat yang menentukan harta benda negara Memiliki tenaga-tenaga moral seperti cinta tanah air katanya Dalam sidang Parlamen Belanda pada 15 Mei 1877 Menteri Urusan Koloni Belanda memberi jawaban Atas interpelasi yang menyoal kegagalan Belanda itu Ia mengatakan Kita telah menghadapi maut Bangsa yang menganggap ia tidak sedikitpun gentar menghadapi maut Bangsa yang menganggap ia tidak mungkin dapat dikalahkan tegasnya Kegagalan Belanda itu terus saja dibicarakan Sampai Belanda pun menaruh hormat atas keberanian pejuang Aceh Baik pria maupun wanita Rasa hormat itu Sebagaimana diungkapkan Getrat dalam buku Aceh Ia mengatakan wanita Aceh itu gagah dan berani Mereka pendukung yang tidak mungkin didamaikan terhadap kita Dan bila ia turut serta bertempur Dilakukannya dengan gigih dan mengagumkan Bersikap tidak takut mati Yang melebihi kaum pria Ia mempunyai rasa benci yang menyara-nyara Sampai liang kubur dan sampai saat menghadapi maut Ia masih mampu meludahi muka sikapi Atau Belanda sebutnya Begitulah penghormatan Belanda terhadap kegigihan dan heroisme Rakyat Aceh dalam perang Pemerintah kolonial Belanda benar-benar kehilangan bintang perangnya di Aceh Empat jenderal Belanda tewas di Aceh bersama ratusan Opsir dan ribuan Opsir bawahan Kemegahan kuburan Belanda di Aceh menjadi bukti sejarah Bangsa maut tersebut memang ada Dan pernah membuat Belanda ketat-ketir dan mati tak berguna Terima kasih telah menonton!